Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue, Chandra, di channel Serapin, TEMON Jadi guys, hari ini gue lagi gak di studio kita nih Melainkan kita lagi nyadap studio orang Yang gak buka, karena kita sadap studio nyantai yang pastinya ini Iya, nyadap ya, udah lama gue dengar Agak beda, bukan gerbek, tapi kita sadap Jadi gue abis, lagi nih Terakhir kan lo nyadap itu nyadap pabrik infinit kan Oh iya, itu lama banget Sekali ini ada doang geret sedikit nih Oh doang geret lah gila Nyadapnya studio Walu keluar sih lo, walu keluar sih lo Tapi susah sih, ini seriusan keren banget sih tim-timnya si nyantai nih Lihat dari alat-alatnya sih, wah ini abis berapa kira-kira nih bang? Norubia Oh Norubia Punya STMedia soalnya Oh STMedia, iya 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 Tapi susah bukan cuma alat-alatnya doang Tapi kru-kru timnya ini luar biasa gokil sih tim-timnya ya Terus jadi kayak gitu ntar bintang naik gaji Biasa aja, udah santi ya ntar bintang gaji Jadi part pertama udah tayang di channel Aldi sebelumnya ya Sekarang kita bakalan lanjut ke segmen gamingnya nih Yang bakalan langsung gue bahas aja nih Udah siap dong? Wah saya mau udah siap banget lah Udah siap banget ya Ini lifestyle tadi yang di channel Aldi ya Di channel Android dan sekarang gaming ini bakalan lebih seru lagi Uwis pastinya dah Soalnya gaming di tahun 2023 ini smartphone gaming itu bakalan Panas-panas Panas-panas semua Apanya panas? Harganya yang panas Harganya ya? Harganya bener Buka, ini kita tidak bisa berkomentar jelek sama Infinix Oh iya GT10 Pro bagus Bentar Kenapa anda menyebut Infinix terus? Prenden lain gitu Bagus, itu kan HP yang paling bagus Mending Infinix bang gitu King King Oke Jadi udah siap Bang Aldi? Siap banget Siap nih Kita langsung mulai aja kali ya HP gaming yang pertama nih Dari harga 0 sampai 1.999.000 Kira-kira lo HP apa nih? Gue sih Biar gue pilihan paling aman sih Ini gue nih karena paling masih awalan Jadi memang pilihannya nih cukup main koncak Jadi masih pemanasan nih kita Kita panas-panasan dulu Panas-panasan dulu aja Jadi langsung kita coba buka Satu, dua, tiga Geser Langsung aja Gue ini Itu lu doanya nih Oke Itel sih Itel Kenapa lo pilih Itel S23 bang? Kalo gue jujur aja Handphone sucian tuh buat ngarep gaming agak suli Oke Jadi gue pilih yang Itel S23 yang bisa udah oke Tapi yang gue suka ini sebenernya dia Utamain di HD-nya Jadi layar kecil Bisa render lebih bagus Bener-bener Komensinya Terus terus lo sempet main game apa aja disitu bang? Oh tidak banyak sih Gensi Gensi Bisa ini Bisa 27 fps Wah 27 22 Setidaknya masih bisa masuk Karena ada brandnya Gak bisa masuk ke gamenya bang? Oh iya Gue gak bisa nyebut ya Oh disini main aman Nah gue pilih Itel A70 yang jelas karena ini masih pemanasan nih Gue pilih yang under 1 jutaan buat kalian nih Yang dibawah 1 jutaan tapi speknya oke banget Ya ini Itel A70 Dia pake Unisoc juga kan? Dia pake Unisoc juga Tapi gak ngering gitu ya Gak usah ketawa Anda ketawa terus Pan pertama anda ketawa Magic Ring ketawa Tapi emang kalo fair fairan ya Itel itu tuh hape yang lo beli aja selesai udah Bener Ternama sih S23 sih S23 itu kalo nih gue asihin sedikit ya Buat Mobile Legends tuh dia rata kiri bisa rata 60 dia Itu jarang-jarang tuh Untuk sejutaan loh Sejutaan jarang banget Ya karena entry lo dihajar pake HD Gak full HD Jadi saya terlihat lebih aman Itu Ya itu emang opsi yang layar paling tepat sih Harusnya sih Itel A70 juga sama Iya ya dia pake SD juga Cuman emang yang menurut Chipsetnya apa sih budunya? Ini Unisoc IT60 Oh 606 dia ya Kalo si Itel A70 ini singkat gue 616 Ya beda-beda tipis lah ya kan Bawah ada juga agak ya Bukan cuman performance-nya aja Tapi ini juga jualan desain pak Kemarin gue masalah konten yang asking random people Itu banyak yang gak nyangka pak Kalo desain sebagus ini Boba 3 gede banget ya Itu harganya under sejutaan Pada gak Kepada gak expect bakal harga segitu Bahkan sampe gue bikin part 2 yang videonya bakalan tayang Biar nanya-nanya kita Oh iya Kan lumayan 50 ribu Oke siap siap Iya lumayan 50 ribu dapet kopi gitu ya Besok gue sadap kalian warga-warga sini Jadi gak usah keaman langsung lanjut aja ini Lanjut Yang kedua nih nih Kira-kira Wah ini menarik nih yang kedua nih Kita mulai harga dari 2 juta sampe 2 juta 999 ribu Apa loh kira-kira nih? Ini jujur pilihan gue sebenernya bukan ini awalnya Cuma pas gue cek harga Oh ini kok oke juga ya udah segini harganya Harganya turun berarti? Udah turun Oke Jadi kayak boleh banget pilihan aman ini berdua Kalau gue sih ini udah pilihan paling aman Dan sempet diributin juga di komunitas Bahkan ini jadi salah satu smartphone yang diibah-ibahkan buat kau menang mending ya Kenasaran kan? Kenasaran Jadi langsung aja ini smartphone dengan SOG paling markotop di harga 2 jutaan Markotop apa aja? Langsung aja Oke Yuk 3 2 1 Oke Oh Infix not 30 lo apa? Gue Aikuzetujek Oke Kenapa lo Aikin? 695 udah paling aman 695 udah paling aman Terus-terus selain SOG nya apa? Udah gaming udah Sama fitur gamenya tuh Fitur gamenya Fitur gamenya Tapi ini resarganya berapa sih? Sekarang udah 2,8-2,9 Murah ya? Murah Ini masih masuk kategori 2,1 juta 2,2 juta Itu juga Itu handphone gue beli tuh Oh lo beli ya? Buat siapa? Buat adek gue Buat adek lo Pasti abis nonton review dari gue Tentu saya tidak dong Oh iya dong Pasti ya Gak mau gue ngomong gitu Jadi memang Infinix not 30 ini menurut gue Speknya oke banget Bahkan ini smartphone Diiba-ibakan Sama kau menang Yang gue suka dia Semenjak handphone ini Dia tuh konsisten sama bypass charging Iya sih Itu bagus banget Ini yang paling gue appreciate sama Infinix Bener Bahkan yang pro nya Ada wireless charging ya pak? Nah itu dia Gak penting sebenernya Lebih bagus sebenernya Fitur pak Fitur Iya Itu bukan fitur gimmick Dan itu beneran berfungsi Kalau menurut gue Karena emang gue sering pakai Kalau misal buat gaya Jadi kalau misal taro aja Ngecas dia Gak kalau gak salah tuh HP Rik 030 itu Dia iklannya ya Iklannya seinget gue tuh Dia kayak HP second device Iphone Jadi emang dia Desainnya tuh buat Temenin Iphone Iya Jadi tuh ngecas buat si Iphone Gak pede sama barang sendiri Sebenernya sadar diri ya Iya Bagus Jadi langsung aja Ini udah oke 2 jutaan Kita lanjutnya Jadi langsung aja Kita lanjut Yang Yang ketiga ini Yang tadi dihina Misam si Gary Amal gak ada hina-hina Gue mah orang belum Padahal nih HP Udah update 2 kali Dan menurut gue udah oke Much better gitu Setelah update Wolvernya panas dikit sih Dikit-dikit Bedain Panas banget Bayang lagi gue nih HP apa nih Udahlah Keluarkan Keluarkan Tapi ini HP Desainnya tuh mengadaptasi Desain nantimpon Oh iya Lu tos nih dengan nantimpon Yang klap klip itu tuh Ini ada di aku 3 jutaan Emang klap klip? Ini klap klip juga Jarinya panas Kagak lah Enggak lah Coba dulu Eh gini ya Masalah panas kita bisa dipakein cooling Nah Ini karena gimana yang cepek 100 ribu Iya kan Itu pengumuman ini salah Salah Tapi yaudahlah Coba keluarin Jadi harga 3 juta Sampai 3 juta 999 ribu nih Kelapa nih? Kalau gue nih Oke langsung 3 2 1 Kalau gue nih Kenapa pilih Poco X5 bro? Tadi kan Lu pilih ini dulu juta Nah gue cek tuh 2 juta Tapi yang ram bawah Oh iya bener Nanggung dong Gamer gak suka Ram-ram nanggung Ram-ram nanggung Ram-ram 8 di harga Gigi Tawa 78 kan Ini emang XOC paling aman sih Pilihan paling aman Emang si X50 Gue tadi udah bilang kan Dileps ini pilihan paling aman Bukan cuman performance doang Tapi desainnya juga cakep Ini pengganti XNFC Kalau buat Live 12 Oh iya Kameranya mantep banget ya Tapi lu jangan salah Ini hape nih Si Infinix GT 10 Pro Kagak pak Masalah itu hape ini gue cek Tadi tuh Gak ada Ava Pro Chamber Gila banget Hei Andep Saya lagi ngomong loh Saya lagi ngomong loh Saya lagi ngomong Gila banget Gila banget Gila banget Gila banget Gila banget Saya pakein jazz Calang pejabat Nah pulang ajar Jadi gini pak Gini Ini hape Ini hape Gimana hape Ini hape Walaupun kalian roasting Tetep gue milih hape ini Oh iya Lu bayangin Lu bayangin Harga 3 juta Ngasih desain secakap ini Inovasi Mindblowing Mana ada bagus-bagus edition itu Tapi ya tapi Begabat apa Preferensi Preferensi Soalnya gini Itu sukanya yang rame-rame Oh bener-bener Extravert abis Ini dia Ya ini Extravert Terus juga Yang gue suka Ya tetep ada fitur Mini capsule Eh bukan mini capsule Dynamic bar Ring apa ring? Magic ring Magic ring Bukan dynamic bar Dynamic bar apa Apa nyata pak? Dynamic bar Wah aku gak tau ya Oh itu techno Oh iya Oh iya Beda nama tapi sih sama ya Jadi ini hape udah ada fitur magic ringnya Tapi gue gak tau sih Sumpah gue terakhir nonton review orang yang kita kenal juga update terakhir review ini masih bermasalah Iya emang masih throttling sih Operin juga Sampai Eh satu dikit Yang jelas tuh kalo pake gate to ten Pro main rata kiri aja lah Udah lah Iya Rata kiri di fps 60 lah 90-60 Jars 120 udah Makan tangan lu Eh tapi secara desainnya aku udah gaming banget kan menurut lu Iya Apalagi Apalagi ada lampu-lampunya Kalo dengerin musik Mana ada Ambil jam seman 3 jutaan yang ada begituan coba Dan mantepnya dia kalo misalnya main main kalo kena matahari tuh berubah warna Oh iya mah itu Inovasi yang main blowing bukan 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 Sorry Kita lanjut Oke Kita lanjut Oke Kita lanjut Gak jelas Lanjut 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 ke resarga 4 juta sampe 4 juta 9 juta Ini ya udah tau lah yang itu lah apa-apa ini di Gue gak tau lagi Sebenernya 4 juta gue masih bingung sebenernya Masa sih Ini hape udah paling main aman Dan juga cukup goib sih Wah ini dia nih Mending langsung kita buka saja Tolong Buka aja Satu Dua Tiga Buka Oke Wah Oke IQZ7 IQZ7 Wah ada luasannya temen Ya coba dari POCO F5 tapi kan udah goib pak POCO F5 jelas ini pilihan yang paling tepat ya Snapdragon 7 plus G2 Siapa yang bisa ngelawan nih SOG pak Di resarga 4 juta Benar itu yang paling paling Walaupun sekarang harganya naik Tapi gapapa wajar 5 nya tinggi Ya kan 6 juta itu gue gak salah Iya tapi 6 juta ya Kalau official ser Walaupun emang agak Stoknya minim ya Tapi gapapa Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Pasti restok kalau gak salah Iya Semoga awal tahun nanti atau gak akhir tahun ini Bisa restok lah ya Restok yang baru dong Iya bener sih Tapi yang jelas ini hape menurut gue POCO F5 udah top of mind nya banget sih menurut gue buat smartphone di resarga segitu Gak panas Bukannya gak panas doang desainnya main aman Bener Walaupun masih basik tapi ini oke gitu Oke Terus juga layarnya Beuh itu responsif keras pak Masih pake Sampai kita pake EXACOT kok gak salah Iya Jadi EXACOT nya bener bagus gitu Soalnya gue udah gue balikin sih Emang sebenernya kalo misalkan gak dibalikin gue pake Wuuuh bisa banget loh Bisa banget loh Eh kata Syamir jual Coba tanya orang POCO Di kita hape gue apa Ya kan Kurang ajar ya kan Padahal itu gue seneng banget tuh hape Ya bukan begitu Riki Bukan Tapi ini POCO F5 udah oke Aiku Z7 juga menurut gue oke lah Oke lah Masih enak banget 782 sorry Dengan versi upgrade 782 Oh iya sorry sorry Versi upgrade nih Eh tapi bedanya signifikan gak sih itu Tidak Gak 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 Karena berubahnya GPU sama beda di clock doang Oh beda di clock doang Iya 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 Tapi setengahnya paling oke lah Paling oke lah ya Iya Intinya ada versi refresh nya ada Gak kenapa dipilih Aldi juga Karena disini kita pake juga Iya Untuk tim-tim STM nya Masih pake Z7 Oh saya tau Siapa Siapa sih tidak dapet Aiku 12 Kenapa gak nyambung lu sama Aiku 12 Soalnya sih tidak megang lagi barangnya Oh Itu Udah lu jual Enggak gak dijual Dipinta lagi Eh dijual apa dia Pinta lagi Jual kan Jual kan Jual Facebook pasti lu Jual Facebook Sudah Oke lanjut ya Kita lanjut Kita lanjut nih Smartphone yang keberapa nih Ini harga 5 juta sampai 999 Oke 5 juta sampai 999 Ini aduh emang susah sih Ya segmen gaming sama segmen laptop Begitadi susah ya Sebenernya gak susah kalo gue Oke Oke Ini gue udah gaming banget sih Udah terkenal Tapi di seri sebelumnya tuh busuk nih abu Bener di seri sebelumnya Seri sebelumnya Seri sebelumnya juga busuk Tapi seri yang ini udah matotop Makotop Udah mantep nih Ya Jadi Langsung aja nih Kita buka ya 3 2 1 Nah kalo gue ini nih Apa itu? Karena harga real ini sekarang Oh Oke Jadi ya udahlah Jadi omongan candre copy ke gue Oke harganya naik Jadi lu taruh Poco F5 Masuk waktu sih Sebenernya Poco F5 itu harusnya harganya Kalo kita di kita tuh waktu itu 7,8 malah Makanya Ditambah juga sebenernya 4,7 itu masih 8 giga Kita kan gak main rendah Haa Itu dia Yang harganya 5 juta yang resminya kan 5,2 kalo sekarang Jadi Harganya emang seki Kalo ROG PON7 ini Dia emang rangenya itu masih di angka 10 juta pas Ya kan Cuman ya nambah sedikit 100-200 ribu bisa dapat Tadi maksud lu apa candreng ROG PON6 itu jelek emang? Bukannya jelek Siapa yang bilang jelek Maksudnya ROG PON sebelum-sebelumnya Oh ROG PON5 kan banyak banget Sebelum 7,6 Iya Tadi aku bilang sebelum-sebelumnya ada 2 Iya Sebelum-sebelumnya ada 2 Tolong editor di rewind ya Hei Ayah siap eh Tadi tadi bilang Sebelum-sebelumnya 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 Sebelumnya itu 6 Nah sebelumnya lagi 5 ROG PON5 emang busuk itu Busuk banget Bukannya ROG PON5 tuh bagus 6 bagus 5 4 pasal busuk Lu tadi bilang, tapi itu dia, ROG Pond7 menurut gue oke banget, nambah sedikit ya, 2 ribu masih oke banget, walaupun memang harganya kita main tinggi sih. Oh nunggu natal, ntar di diskon, promo 12-12, lanjut nih, bahaya nih nama-nama di ROG. Ya, balik lagi nih gue. Enak, 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 enak. Ya, 10 juta sampai 19 juta, 99. Ya, ini udah paling flagship sih. Untuk gaming, gaming, gaming. Gaming ya, pilihannya nggak banyak loh. Ya, sebenarnya iya, tapi emang gue ngambil smartphone flagship, tapi ini masuk ke kategori gaming. Nah, harusnya lu bisa ambil ROG Pond7 tadi tuh, yang paling aman. Pempatu siapa? Tidak. Tidak? Tidak. Coba, ayo, coba kita balikin agak. Langsung aja nih. 1, 2, 3. Karena gue pilihnya ROG Pond7. 2. Oh, oke. Gue Galaxy S23 Ultra. S23 Ultra apa? S23 Ultra apa? Samsung 4 Galaxy. Tapi panas. Panas. Oh, ini? Ini apa namanya? Trotel. Trotel. Enggak, gini. Bapak panas tinggal di mana sekarang? Hahaha. Saya tinggal di Kemang nggak panas. KBTV. Ah, teman-teman. 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 Jadi gini, guys. Gini, guys. Deket kemang lo, bukan kemang. Eh, dengerin dulu. Oh, iya, iya. Masalah throtting dan panas itu tergantung lokasi dan situasi juga. Iya. Gitu, mau apa? Aslinya mati. Iya. Jadi bisa ganti aslinya pake Samsung, bro. Iya kan? Pake semua IoT lo di Samsung, bro. Jika gue masih terganggu, kenapa lo tinggal di Kemang? S23 Ultra tuh seinget gue performancenya kurang. Iya. Saking gincangnya jadi aktif tuh. Waterman-nya jadi turun. Iya, seinget gue kurang sih. Agak kurang. Bahkan ada yang, ini obrolan off-cam nggak nggak salah tuh mendingan Xiaomi 13. Kalo performance ya. Bukan kamera yang lain-lain. Kalo yang lain-lain mah masih Samsung lah. Ya tapi ini pilihan. Oh, bener-bener. Pilihan gue S23 Ultra. Karena pas waktu gue main di hape curve ternyata itu enak. Ya kan? Cukup nyaman, layarnya gede, baterai juga oke gitu loh. Ya menurutnya nggak ada salahnya kan. S23 Ultra kita masukin. Iya. ROG Point 7. Sini lo bisa pake yang RAM yang paling gede. Tapi kenapa lo nggak pilih yang Ultimate aja sih? Karena nggak masukin do. Oh iya bener. Gue pengen buat Ultimate. Masih bilang, oi nggak masuk. Oh iya. Tapi kemarin sempet di mention juga kan. Tidak. Tidak. Tidak ada. Emang dia ragu tidak laku. Oke ragu tidak laku. Mungkin karena isu ROG 5 kali ya? Nggak juga. Oh nggak juga. Emang orang sini pada miskin aja kayaknya. Tiba-tiba miskin juga. Tiba-tiba miskin. ROG launching, orang pada miskin. Nah. Jadi langsung nih kita yang terakhir aja. Nah yang terakhir sebenernya gue agak bingung sih sebenernya pilihannya. Gue nggak tau sih pilihannya. Gue juga bingung. Soalnya sampai gaming kira-seharga segini agak sayang aja sih. Karena gue mikir gini loh. Harga 20 jutaan plus-plus nih. Smartphone pasti udah gaming banget. Emang iya sih sebenernya. Cuman gue mau yang agak radikal aja coba. Oke. Car ngomong-ngomong lu kok nggak masih ngeret mbak Ejik? Oh gini. Soal disini kita tau itu berat apa ya? Bukannya itu saya nggak dihubungi. Jadi buat apa juga. Dan juga saya nggak tau tuh punya hapi bakalan masih hidup nggak di 2024. Saya nggak tau kan. Tolong ya mbak Abigail ya itu ya. Tolong hubungi. Jadi saya nggak tau penjualannya mereka gitu loh. Jadi ya udah. Eh bagus smartphone ada waifu nya lagi. Oh iya. Tau tap-tapin tuh itunya tuh. Red Magic itu yang ada fan nya bukan sih? Iya. Gimic. Gimic gimic. Oh gimic. Oh gimic gitu. Oh iya iya. Saya nggak tau kamera depannya juga katanya bulik lo tuh. Iya iya. Bulik bulik. Karena kan under display. Iya katanya begitu. Biar layarnya full screen dibikin. Kalau misalnya dikirimin bagus nggak kemana-kemana? Ya kan kita review dulu. Oh iya. Kalau kita oke ya kita review oke gitu loh. Tapi udah lah kita lanjut aja. Bagus. Makin bahaya nih ya. 20 jutaan loh. 20 jutaan hapi apa nih? Kira-kira nih. Jadi langsung pilih sebelah ya? Gue tau pilih apa yang aman tapi gue nggak mau. Tapi sebelumnya lu, gue pengen tebak dulu. Lu iOS atau Android? Gua Android. Oke. iOS itu udah pasti menang nggak. Nomornya Android. Oke. Gue itulah. Ayo. Tiga. Dua. Satu. Apa ini? Waduh. Salah. Kenapa di? Gatau lah air gede aja. Loh. Maksudnya? Skrill realistic bro. Ini nggak gede. Tapi kan udah tadi. Dia bagus di kamera. Ini kan nggak bagusnya merah. Tapi lu berdua tuh masih salah. Yang bener tuh. Yang ini. Nih. Tekno pantom v-flip. Ini buat gaming bisa guys. Nih. Ada ininya. Eh nggak nyala sih. Nih tuh. Tapi itu dipakai nggak betulnya? Hah? Maksudnya jelek ini. Sampai ngomong-ngomong dipakai nggak? Nggak. Nggak lah. Ini kan buat wujud aja gue begok. Jadi gitu ya. Tandam. Udah. Kita balik ke sini. Editor. Jadi gini. Lo kenapa beli Z-Voltima tuh? Layar tadi pas gitu. Nggak. Karena sih gue pengen menjelaskan Samsung aja sih. Siapa tau bisa. Jadi emang. Anda kenapa nih sama Samsung nih? Sarang Eyo. Oh. Iya. Sarang Eyo. Biar tahun depan diundang ke Samsung. Bener. Unpack. Eh tahun depan harusnya ke US nih. California kalau nggak salah. Oke. Wah. Seru sih kalau diundang ya. Seru ya. Kayaknya gue harus ganti Samsung aja. Waduh. Jangan, jangan, jangan. Yang itu di cut ya editor ya. Editor yang tadi di cut. Tuh yang bagian hal ini. Oke. Nah ulang dari sini. Dari sini. Dari sini. Dari sini. Nah dari sini. Udah. Jangan ada masalah lagi. Tapi gini sih. Gue pilih iPhone nya jelas. Karena memang ini tahun ini ya kan. Kita lihat Apple tuh perkembangannya lebih ngarakin. A17 Pro. A17 Pro. Bisa main game AAA. Resident Evil. Resident Evil Village. Resident Evil 4 remake. Masuk tuh bakalan. Ya kan. Dan ini opsi yang paling tepat. Kalau misalkan gue tadi pilih iPhone entry buat gaming. Iya. Ini hape sih sebenernya udah oke menurut gue. Oke lah. Tapi kalau misalkan gue main game. Game-game yang berat ya. Kayak AAA ya gue lebih pilih ini sih. Ya. Iya sih. Ya gak sih. Memang bagus itu iPhone. Cuman panas aja sih. Kata siapa? Kata siapa? Lu belum nyobain hape mahal kan. Udah gue punya anjing. Lu pro biasa bro. Pro Mac. Seharga motor N-Mac. Iya kan. Jadi gitu bro. Ini second N-Mac pak. Second N-Mac ya. Tapi itulah ya. Iya. Gue pilih iPhone nya karena begitu. Emang paling aman sebenernya. Paling aman sebenernya. Paling aman ini lah nih. Tekno pantufi lagi ya ya. Tapi itulah ya. Gadget-gadget yang menurut gue udah oke banget tuh buat gaming. Ya bagus sih. Jadi. Ah. Udah penghujung acara. Penghujung acara. Penghujung acara. Penghujung acara. Penghujung acara. Penghujung acara. Jadi guys. Ini dia. Lagi kondakan. Penghujung acara. Jadi guys. Gadget-gadget of gear. Buat tahun 2023 ya. Buat segmen Lifetail. Dan juga segmen gaming. Kalau bisa belum nonton yang segmen Lifetail. Bisa aja nih. Kunjungin channel. Nyantai. Bener. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Mungkin gue gak bisa ngomong banyak-banyak. Soalnya gue ada meeting nih. Ketawa lo. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Guys. Jauh sebelum meeting apa guys. Iya. Ada lah. Meeting. Meeting apa meeting. Jadi guys. Cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat. Atau punya rekomendasi. Api gaming. Ataupun Lifetail. Boleh banget nih. Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga. Subscribe channel Sara Pintekno. Sama channel Nyantai. Dan juga follow. Instagramnya. Nyantai. Dan juga Sara Pintekno. Sama semua platform kita nih. Ada Telegram. Ada Discord. Dan juga ada. Tiktok. Pasti juga dong. Linknya ada di deskripsi. Nanti bakalan gue sepil ya. Jadi mungkin subscan video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you buat tim Nyantai. Udah set up ini semua. Thank you juga Chandra. Wah luar biasa sih timnya ya. Oke. Tapi yang jelas. Itulah teman-teman. Kita bakal ketemu di tahun depan. Yoi. Kan tahun depan Januari. Iya bener. Jadi ya. Goodbye. Until next time. Bye bye. Bye. Bye bye. Cut.